Intro Hai, sekilas Nivyasa disini Apa kabar semua? Alhamdulillah beberapa hari sekali Nivyasa masih bisa upload video reguler gengs Dia pun hanya membawakan informasi sederhana Tetapi Nivyasa sudah cukup bersyukur Bisa berbagi informasi untuk pemirsa semua Hari ini kita berbicara tentang harga motor lagi nih Siapa disini penonton Nivyasa yang punya impian Memiliki motor Ducati? Atau jangan-jangan pemirsa semua saat ini Sudah memilikinya? Ducati sendiri adalah pabrikan motor bersesebesar Yang mempunyai markas di Italia Negara kelahiran Paman Valentino Rossi Pemirsa Dan berikut top 7 Ducati favorit para Sultan di dunia Ataupun Indonesia gengs Dan semoga Ada salah satu favorit kamu Oke, kita buka dengan posisi 7 Ada Ducati Street Fighter V4 SP Ducati 1 ini Dibekali mesin 1103 cc Empat silinder Berpendingin cairan Dan berlabel Euro 5 Dengan kekuatan Yang dapat disemburkan oleh mesin ini Sebesar 208 tenaga kuda Dan torsi 123 Nm Dengan mesin berlabel Desmo serisi Stradale 90 derajat V4 Desmodromic 4 katuk per silinder pemirsa Sedangkan harga dibuka kurang lebih sekitar 1,1 miliar pemirsa Kita pindah posisi lagi Ke nomor ke-6 Ada Ducati X Diaval Ducati X Diaval Membawa mesin 1262 cc Di OHC berpendingin cairan Euro 4 Yang mampu menyemburkan kekuatan sebesar 156 HP Dan torsi 128 Nm Sedangkan harga Yang dipatok Ducati Indonesia Kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah gengs Di nomor ke-5 Ada Ducati Hypermotard 950 Ducati 1 ini Mempunyai bentuk seperti motor tren Tapi dengan bentuk besar Dan sesepisar gengs Yang mengantungi mesin 937 cc Berpendingin cairan Dan Euro 4 Yang bisa menyemburkan Tekuatan 114 tenaga kuda Dan torsi 96 Nm gengs Dan motor ini Dihargai Ducati kurang lebih 600 jutaan Kita lanjut ke posisi ke-4 Ada Ducati Scrambler KV Racer Ducati yang mengusung konsep klasik ini Cukup jadi incaran para biker dunia Maupun Indonesia gengs Dengan berbekal konfigurasi mesin 803 cc DOHC berpendingin udara Dengan kekuatan mencapai 75 tenaga kuda Dan torsi 67 Nm pemirsa Dan pihak Ducati Menjualnya dengan harga kurang lebih sekitar 400 jutaan rupiah Kita lanjut ke posisi lebih atas lagi Yakni posisi ke-3 Ada Ducati Monster Ducati Monster Cukup identik dengan idola niflasa pemirsa Yakni Ariel Noah Ariel Noah sendiri Cukup sering mengendarai Ducati ini Ketika ia sedang berpergian ke suatu tempat acara Ducati Monster Dibekali mesin 821 cc Berpendingin cairam Dengan semburan kekuatan mencapai 109 tenaga kuda Dan torsi 86 Nm Dengan harga Kurang lebih sekitar 450 jutaan pemirsa Lanjut ke posisi runner up Di nomor 2 Ada Ducati Multistrada Ducati Multistrada sendiri Cocoknya buat para pria yang suka turing pemirsa Dengan posisi yang nyaman buat perjalanan panjang Dengan dibekali mesin Sebesar 937 cc Berpendingin cairan Yuru 5 Dengan semburan kekuatan sebesar 113 tenaga kuda Dan torsi sebesar 96 Nm Dan Ducati mematok harga Kurang lebih 500 jutaan rupiah gengs Dan akhirnya kita telah sampai Di ujung puncak teratas Yakni Posisi pertama Ada Ducati Panigali V4S Ducati Panigali V4S Berbekal mesin sebesar 1103 cc Berpendingin cairan Desmosedisi Stradale Yuru 5 Dengan semburan kekuatan Mencapai 214 hp Dan torsi sebesar 124 Nm Pemirsa Dan Ducati Panigali V4S Dihargai kurang lebih Sekitar 1,2 miliar rupiah gengs Dan terima kasih sudah mampir Dan ditonton sampai ke menit terakhir Dan sebelum berpisah Nivhasa punya satu quote Untuk kamu gengs Tetaplah berjuang Dan ingatlah fakta ini sobat Akan selalu ada hasil yang memuaskan Di antara proses yang ditertawakan oleh orang Dan udah Dadah Sampai jumpa